Intro Sebanyak 10 unit mesin pengolahan limba ikan diserahkan bagi para nelayan di Pulau Dom Kota Sorong oleh Panglima Kuarmada III untuk dapat dipergunakan sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat yang sebagian besar merupakan nelayan. Setelah penyerahan mesin pengolahan limba ikan ini nantinya akan ditempatkan pada dua kelurahan yang ada di Pulau Dom sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat. Panglima Kuarmada III mengatakan untuk mendukung pengoperasian penggunaan mesin tersebut nantinya masyarakat nelayan akan diberikan pelatihan sehingga dengan bantuan alat ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Pulau Dom dengan cara diberi pelatihan dan penyerahan mesin untuk pembuatan tepung ikan. Ini adalah salah satu program dari Ister TNI yang dilaksanakan oleh Kuarmada III. Berapa banyak ini mesin yang disediakan dari Kuarmada III? Mesin yang diserahkan kepada masyarakat ada 10 dua mesin. Mesin yang diserahkan ini terdiri dari dua mesin yang berkapasitas 40 kg dan kapasitas 20 kg. Nantinya masyarakat dapat membentuk kelompok untuk dapat mengolah bahan baku dengan peralatan yang ada.